Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan latini channel apa kabar teman-temanku semua semoga dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat walafiat amin ya robbal alamin teman-teman hari ini saya dan teman saya mau ke pasar ya teman-teman dan sambil jalan pagi saya juga sambil mau cari makanan pagi ya teman-teman atau sarapan simak terus videonya sampai selesai teman-teman terima kasih teman-teman yang sudah mendukung channel saya sampai saat ini dan yang baru menemukan channel saya saya mau dukungannya berupa like comment subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video video terbaru berikutnya dari saya selamat menyaksikan terima kasih mari-mari Oh kita mau kemana sini beli lontong beli lontong lontong guys ada dan ngapasih tadi lagi nyapu ya melihat di Belanda ini Oh 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 lontong nih dan ini adalah tahu goreng dua cukup dan cabe terus ini tehnya teman-teman tadi saya lupa nih ini saya juga beli apa namanya ubi ungu ya teman-teman ini Rp10.000 segini ini teman-teman saya pengen bikin kelepon dari ubi ungu ya teman-teman yang didalamnya ntar diisi gula merah begitu saya memang nggak tahu kapan juga gitu yang penting udah ada bahannya yang nanti diikimpen dulu nanti kalau ada waktu baru saya mau bikin saya memang lagi kepengen kelepon ubi ungu isi gula merah gitu ini Rp10.000 terus ini kacang nih Rp10.000 Rp9.000 terus saya punya petai ini tadi beli petai ini Rp3.000 Rp15.000 lumayan tuh matanya gede-gede banget terus karena saya ada nah saya beli daun ketumbar atau daun yansui ini Rp3.000 Rp10.000 ya teman-teman besok saya mau bikin nasi H6 terus saya beli buah jambu buah jambunya tuh bagus-bagus ya tuh aku sudah matang tuh bagus ini sekilo Rp20.000 isi berapa tuh isi Rp5.000 Rp20.000 kemudian saya beli kelapa kelapa muda kelapanya nggak muda ini mau bikin urap ini Rp12.000 nah ini nanti caranya supaya awal ini kan nggak mungkin sekali dipakai kan berarti itu gak mungkin juga disantenin karena mudah supaya disimpennya awet bisa dipakai kapan aja caranya kita kukus dulu setelah dikukus baru kita freezerin ya teman-teman nah kalau memang ini mau buat 2 kali atau 3 kali pakai ya mesti di split-splitin teman-teman setelah dikukus ingin kita plastik-plastikin menjadi 2 atau 3 tergantung kebutuhan ya teman-teman baru kita freezerin masalahnya kalau di freezer sebelum dikukus suatu hari giliran kita mau pakai dikukus hasilnya nanti warnanya coklat andai kata mau bikin santan juga sudah tidak bisa karena pasti gak keluar santan kentalnya teman-teman gak tau kenapa kalau keluar dari freezer itu dibikin santan kurang maksimal hasilnya ya teman-teman nah gitu ya jadi kalau kelapa yang masih mudah mau dipakai kapan-kapan dan tidak mau sekaligus dipakai ya caranya gitu dikukus dulu dingin di split-splitin menjadi 2 atau 3 kali 3 kantong baru ditaruh di freezer gitu ya teman-teman itu tipsnya kemudian ini saya beli apa nih ya namanya kalau di saya namanya tuh besono ya teman-teman ada yang bilang ini dari tales tapi ini bukan tales ya bukan keladi ini adalah besono ini 1 kilo 12 ribu isinya 3 ya teman-teman tuh 3 3 ini nanti aku mau buat di kukus aja terus sebagian saya mau bikin pergedel dari besono ya teman-teman tapi gak tau kapan itu teman-teman jadi ceritanya tadi saya dari pasar dan belanjaannya cuma kayak gini gak beli daging-dagingan karena di kulkas masih ada stok daging-dagingan ya jadi ini aja kalau untuk sayuran saya cukup beli di dupang sayur di depan jadi sesuai dengan kebutuhan aja belinya berapa gitu gitu teman-teman jadi sampai disini dulu terima kasih buat yang sudah mengikuti kegiatan saya hari ini sampai jumpa di kegiatan saya atau video saya berikutnya semoga bisa menghibur teman-teman dan bisa menginspirasi jadi saya mohon tontonlah video saya sampai selesai karena pasti ada tips-tips yang saya bagikan gak tau itu apa ya teman-teman sekali lagi terima kasih mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam menyampaian akhir tata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati